Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan mengakui terkait adanya usulan pengadaan armada pemadam kebakaran di setiap kecamatan. Namun tidak adanya pos agaran yang secara khusus diperlentukan pada pengadaan armada tersebut, sehingga sampai saat ini usulan itu belum dapat direalisasikan. PLT Kepala Satpol PP dan PMK Bulungan, Tommy Martin mengatakan, pihaknya pun dalam hal ini tak menampik dampak pada sejumlah wilayah kecamatan yang tidak memiliki armada, di mana saat terjadi peristiwa kebakaran akan lambat dalam penanganan. Hal ini seperti peristiwa terbakarnya rumah penduduk di desa Pimping, kecamatan Tanjung Palas Utara. Lebih lanjut, upaya merealisasikan usulan pengadaan damkar di setiap kecamatan, Tommy pun mengaku pernah secara langsung menghadap bupati. Tetapi dikarenakan memang tidak adanya anggaran pengadaan armada, maka pihaknya tak dapat berbuat cukup banyak perihal problematika di lapangan. Namun dengan melihat situasi dan kondisi anggaran di daerah yang ada, maka pihaknya hanya dapat menyarankan ke desa ataupun kecamatan untuk dapat mengalokasikan anggaran pengadaan sendiri. Apakah melalui dana desa ataupun dana lainnya yang sekiranya dapat mengadakan alat pemadam yang per-table. Di tingkat kecamatan itu memang mengusulkan supaya di setiap kecamatan itu ada pemadam kebakaran. Itu juga sampai kita diturati mengenai pemadam itu. Tapi kita kan tidak punya anggaran, kita tidak punya anggaran hal itu, dan kita juga laporkan ini kepada Pak Bupati, memang anggaran kita tidak ada. Jadi dalam hal ini barangkali kami hanya menyarankan kepada desa atau di kecamatan ini, kalau bisa mereka mengalokasikan anggaran untuk memberi portable. Rahmat Armadoni melaporkan Terima kasih telah menonton!